Pilkada 2022 ditiadakan hanya untuk ganjal Anies Baswedan. Rafli Harun, kebangeten juga. Nasib Pilkada 2022 dan Pilkada 2023 hingga saat ini belum jelas dilaksanakan atau tidak. Sinyalemen Pilkada 2022 ditiadakan demi mengganjal Anies Baswedan pun muncul. Diketahui, dalam UU No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang disebutkan tidak akan ada Pilkada 2022 dan Pilkada 2023. Daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2022 dan 2023 baru akan menggelar Pilkada pada November tahun 2024, selesai Pilpres 2024. Namun, aturan UU No. 10 tahun 2016 itu bisa saja berubah jika ada aturan lain yang mengatur tentang Pilkada 2022 dan Pilkada 2023. DPR RI saat ini sedang membahas RUU Pemilu yang juga mengatur tentang Pilkada 2022 dan Pilkada 2023. Sejumlah partai sudah bersikap soal Pilkada 2022 dan Pilkada 2023. Misal, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, yang setuju Pilkada 2022 dan Pilkada 2023 tetap digelar. Hal ini agar pemerintah daerah, Pemda, yang masa jabatan pimpinannya berakhir pada tahun 2022 dan 2022, itu bisa bekerja optimal. Sejumlah partai sudah bersikap soal Pilkada 2022 dan Pilkada 2023. Misal, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, yang setuju Pilkada 2022 dan Pilkada 2023 tetap digelar. Hal ini agar pemerintah daerah, Pemda, yang masa jabatan pimpinannya berakhir pada tahun 2022 dan 2023, itu bisa bekerja optimal. Ahli hukum Tata Negara Reflai Harun mengatakan, pemilihan kepala daerah di 2022 itu tidak hanya digelar di DKI Jakarta. Ada Pilkada di tujuh provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Jadi kalau mengorbankan ini, Pilkada 2022, hanya untuk seorang Anis Baswedan, hanya untuk mengganjal Anis Baswedan, menurut saya kebangetan juga, ujar Reflai, dikutip dari video berjudul, Set. Pendukung Anis, 2022 tetap bakal ada Pilkada, yang tayang di channel YouTube Reflai Harun. Terima kasih telah menonton!